Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Youtube Studio Motor Sebuah channel yang tidak bermutu Nah, bicara tentang ekspektasi dan keinginan setiap orang pada saat membangun sebuah motor Pasti sangat berbeda-beda Di sebelah gue ada sebuah Honda Supra Nah, kalau lu yang masih mau hedon-hedonan dengan part yang lu pakai Ini sih buat gue jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ketika lu ngebangun 1 unit Honda Supra X 125 Dengan biaya nyaris seharga LCGC keluaran terbaru second hand Mau tau bahannya seperti apa? Lu tonton terus video ini dari awal sampai akhir Ini sih gokil Satu ketika gue ditelepon sama seseorang yang berasal dari seberang lautan Tepatnya di Pulau Kalimantan Dia pengen minta gue dan tim Studio Motor Ngebangun sebuah motor bergaya Honda Monkey 125 Setelah diskusi beberapa saat Akhirnya kita putuskan untuk mendesain dulu terlebih awal ubahan yang dia inginkan Pada saat pemilihan motor pun sebenarnya gue dan si customer yang gak mau disebutin namanya Milih beberapa jenis motor Sampai akhirnya pilihan jatuh ke Honda Supra X 125 tahun 2014 Setelah gue desain dengan tim desainer gue yang bernama Radit Nah, ubaan yang pertama gue lakukan adalah Mencopot semua bodi asli dari Honda Supra Setelah itu untuk rangka Underbone Kita tetap pakai Tapi memang kita sedikit lakukan ubahan Supaya menyesuaikan bentuk Hasil akhir jadinya Mengarah ke Honda Monkey 125 Custom Yang paling sebenarnya Buat gue Yang Sangat mengejutkan adalah Doski tau bro Part-part apa Yang akan dia pasangkan Di ubahan motor yang memang dia inginkan ini Nah, kita mulai satu-satu ya Untuk bagian depan Gue mengandalkan suspensi dari Yamaha Saber Dengan bentuk ala upside down Sementara untuk suspensi belakang Kita memilih Ohlins Progressive Shock dengan ketinggian 350 mm Untuk bagian lingkar roda sendiri Kita mencoba mengacu pada Desain Honda Monkey Kita pilih ring 12 Gue menggunakan ring 12 aluminium Di balut ban Pirelli SL60 Untuk depan ukurannya 120 x 70 x 12 Dan untuk belakang 130 x 70 x 12 Bagian tromol sendiri Kita custom Menggunakan bahan Duralium Menyesuaikan dengan pilihan Dari cakram Yang dipilih oleh si customer Jadi untuk Bagian Hub roda Kita custom Handmade langsung di studio motor Setelah itu Seperti biasa Proses pemasangan jari-jari Sekaligus juga Pekerjaan untuk membuat Ban ini Fungsi tubelessnya Bisa betul-betul Terpasang dengan baik Untuk bagian bodi sendiri Gue dan tim Ngebuat dari material plat galvanil 1,2 mili Meliputi Front fender Rear fender Tengki Dan side cover Semuanya didesain Betul-betul Menyerupai Honda Monkey Tapi Kita buat dengan Gaya Desain Monkey Custom Untuk jog sendiri Sesuai dengan Balik lagi Sesuai dengan desain Kita buat dengan Material berbahan MBT Yang paling Sebenarnya Yang paling Bikin gue Surprise adalah Pada saat Si customer Melis barang-barang Apa saja Yang memang Dia inginkan Diubahannya ini Seperti Penggunaan Stang Daytona Lalu juga ada Indikator Ini gue bisa bilang Ada indikatornya Sangat fungsional Karena disitu ada Penunjuk kecepatan Juga sekaligus Penunjuk putaran mesin Juga dari Daytona Untuk lampu depan Gue pilih Dye maker 5,75 inch Sementara untuk Lampu sen Dan lampu belakang Balik lagi Kita memilih LED light Apalagi Ubahannya Untuk Spion Kita pasang Bar end Dari Puig Sementara Untuk Master Dan kaliper Ini yang Menurut gue Juga Agak sedikit Gokil sih Untuk sebuah Honda Supra X125 Pemilihan Bahan Pemilihan Part Untuk menunjang Proses pengereman Benar-benar Dipikirkan dengan Sangat matang Dan juga Menyesuaikan Apa yang diinginkan Oleh si customer Kita pakai Master rem Brembo Kaliper Brembo Untuk handle coupling Sendiri Clutch levernya Kita menggunakan Merk Aco 1 Nah Lu mesti tahu bro Sebenarnya Kenapa Gue bilang Ini Ubahan Honda Supra ini Cukup gila Dan Jujur Selama hampir 12 tahun Menuju ke tahun 13 Gue ngebuka Workshop Sejujurnya Gue baru kali ini Ketemu customer Yang menurut gue Agak sedikit Extra ordinary Ketika lo ngebangun Motor dengan Basic Moge Lo pilih Part yang memang Mahal Buat gue itu Jadi satu hal Yang lumrah Tapi ketika Lo memilih Motor yang Notabene Sebetulnya Notabene Sebetulnya Harganya Sudah tidak Mahal Honda Supra X125 Siapa sih Yang ngelirik Honda Supra X125 Untuk saat ini Mungkin ya Tapi Ubahannya Yang diinginkan Oleh si customer Termasuk juga Pilihan Pilihan Part yang Dipilih oleh Si customer Buat gue Sangat Extra ordinary Karena Once begitu Memang Dia Kasih list Dia kasih daftar Apa-apa yang Memang Dia mau pasangkan Gue sendiri Kaget bro Asli gue Kaget Karena Gue gak Nyangka Dia memang Sebegitu Semangatnya Ngebangun Motor Yang dia Impikan Gue sempat Tanya sama Si customer Kenapa lo Gak ngebangun Atau Kenapa lo Gak ngebeli Langsung Honda Munky 125 Jawabannya Simple Ketika Gue pesan Ketika Gue sedang Menginginkan Barang Tapi Barang itu Inden Terlalu lama Buat gue Itu jadi Sesuatu yang Gak Banget Menurut dia Atau Jadi Useless Buat dia Gak Worth Buat dia Sampai Akhirnya Dia nekat Untuk Ngebangun Motor Bergaya Munky Custom Dengan Basic Honda Supra X 125 Bariman Balik lagi sektor mesin gak gue ubah sama sekali Masih tetap mengandalkan original dari Honda Supra X125 Hanya kita mengganti saluran buang dengan mengandalkan part dari Yoshimura Sorry, bukan Yoshimura abal-abal Karena memang ini customer benar-benar pilih partnya yang original Dan dia memang pilih part-partnya yang berkelas Untuk menunjang kestabilan setelah menggunakan shock depan upside down dari Yamaha Sabre Terus lalu menggunakan Ohlin Progressive 350mm Motor ini juga dibekali dengan stabilizer stank dari Hyper Pro Nah, itu yang tadi gue bilang Ekspektasi, keinginan seseorang pada saat dia melakukan ubahan Untuk kendaraan yang dia idam-idamkan Baik itu motor, mobil Untuk kendaraan yang dia impi-impikan Memang kadang-kadang setiap orang punya perspektif dan pilihan yang berbeda-beda Tinggal bagaimana menyesuaikan budget Sesuai dengan anggaran yang memang sudah lu siapkan Tapi bagi sebagian orang yang memang praktis Mungkin juga gak sedikit ya Buat sebagian orang Pemilihan material part yang berkualitas Pastinya akan menunjang tampilan motornya secara estetika dan look Sekaligus juga bisa menunjang performance serta kestabilan motornya itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, belajar dari proses gue ngebuat motor ini Ada satu hal yang jadi perhatian gue Dan juga jadi satu pengalaman yang luar biasa buat gue dan tim di studio motor Bahasanya jangan pernah lu underestimate dengan orang atau customer yang kebetulan mau bertanya tentang apa yang dia pengen Apa yang dia impikan di workshop lu Karena ketika lu berhadapan sama satu customer yang extraordinary Akhirnya akhirnya lu bakalan bisa bilang bahwasanya semua orang punya pilihan Semua orang akhirnya punya keinginan yang kadang-kadang diluar dari bayangan kita semua Sampai ketemu di episode-episode berikutnya Buat gue dan tim di studio motor Satu kebanggaan ngebangun Honda Supra X 125 ini Dan beberapa hari ke depan Dan beberapa hari ke depan Sampai ketemu di episode-episode berikutnya dari YouTube channel studio motor Terutama di playlist Don't Vlog Jangan lupa untuk lu like, komen, dan subscribe channel yang tidak bermutu ini Semoga apa yang kita kasih buat lu bisa jadi sesuatu yang menghibur Atau mungkin juga bisa jadi sesuatu yang bisa menginspirasi lu See you